Intro Tanggal lahir Hulili Tanggal 7 Bulan September Tahun 1995 Hulili Mempunyai dua saudara Dan Hulili Saudara Yang paling terakhir Anak Bungsu Disitu Hulili Mempunyai Ibu Yang tidak mempunyai Bapak Sejak umur dua tahun Dan pada saat itu Umur dua tahun Saya ditinggal Sama Bapak Almarhum Yang bernama Bapak Asmin Sampai sekarang pun Saya tidak tahu Sesosok Bapak Seperti apa Saya sudah tidak ingat lagi Cita-cita Hulili Sebenarnya Pengen jadi guru olahraga Dan disitu Hulili Kenapa terinspirasi Sama Jadi guru olahraga Karena Berolahraga itu Badannya cool What? Disitu Disitu Ya namanya juga takdir sih Kan gak tahu Ya berlari ke musik Gitu Hulili suka musik Pada saat Kelas 1 SD Hulili menekuni Bernyanyi Hulili jadi vokal Disitu Pada saat itu Bahkan nyanyi bareng-bareng Sama teman-teman Dan saat itu Kelas 5 Kelas 5 SD Hulili Sudah Menekuni Dan belajar Memperbanyak Memperdalam Main gitar Pada saat itu Sampai sekarang Hulili sudah Sampai Menekuni Bermain gitar itu Dan saat itu Kelas 1 SMK Hulili sudah Terjun Ke dunia Yang suram Pada saat itu Hulili Sudah posisi Down Dan Tidak mempunyai Arah dan tujuan Karena apa Hulili sudah Ditinggal Sama Ibu Orang tua Yang Hulili Paling sayangi Hulili Yang paling cintai Saat itu Meninggalkan Hulili Selamanya Toko inspiratif Buat Hulili itu Almarhum Bapak Sama Kakak Hulili Sendiri Karena apa Hulili yakin Almarhum Atau beliau Ingin banget Hulili itu Jadi anak yang Berbakti Kepada Kedua orang tua Hulili yakin Itu Dan pada saat itu Hulili Sejak Kelas 1 SMK Hulili sudah Ditinggal Sama Bunda Atau Ibu Disitu Hulili Menangis Tidak Tahu Arah dan Tujuan Pada saat itu Karena apa Membayangin Sudah Ditinggal Sama Kedua orang tua Sudah Jadi Anak Yatim Pada saat itu Sampai Sekarang pun Hulili masih Menangis Karena apa Kehilangan Kedua orang tua Itu sangat Berat Dan Sangat Tidak Apa yang Namanya Sangat Sangat Paling Pokoknya Sangat Paling Yang Tidak Ingin Diharapkan Dan pada saat ini Hulili Ingin Membuktikan Dengan Lewat Karya Hulili Saya Sendiri Dengan Lewat Karya Dengan Ciptaan Lagu Hulili Sendiri Hulili Ingin Memberi Motivasi Buat Kalangan Anak Anak Yang Mempunyai Kedua orang tua Pada saat ini Karena lagu ini adalah Menceritakan Anak yatim Biatu Hulili Ingin Menceritakan Sesosok Ayah Dan Bunda Pada Saat Perjalanan Hulili Umur Dua tahun Sampai Sekarang Hulili Perjalanan Perjalanan Kehidupan Hulili Sendiri Hulili Sebenarnya Yakin Saat ini Beliau Almarhum Bapak Sama Ibu Mereka Bahagia Mereka Senang Di surganya Allah Saat ini Karena Apa Beliau Adalah Panutan Bagi Bagi saya Bagi Hulili Sendiri Karena Apa Hulili Adalah Sesosok Yang tangguh Tanpa Kedua orang tua Hulili Yakin Itu Bahkan Sekarang Hulili Menceritakan Tentang Kehidupannya Hulili Lewat lagu Lewat musik Lewat seni Menceritakan Ayah Izinkan aku Untuk melihatmu Ini isi Lirik lagu Jujur Sumpah Saya ingin Banget Ketemu Sama Ayah Meskipun Lewat dalam Mimpi Meskipun Lewat dalam Mimpi Yang Tidak Kenyataan Ingin Banget Karena Apa Sejak Umur Dua Tahun Hulili Sudah Ditinggal Sama Almarhum Ayah Sampai Sekarang Pun Hulili Sudah Lupa Sama Sesosok Ayah Terlalu Cepat kau Kembali Jujur Pada saat Ini Ayah Adalah Sesosok Yang Berbijak Yang bertanggung jawab Terlalu Cepat kau Kembali Ayah Meninggalkanku Meninggalkanku Bunda Lihatlah Anakmu Yang meriti Penuh Dengan air Mata Jujur Sampai Sekarang pun Hulili 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 Sudah Tidak Tawarah Dan Tujuan Setiap Waktu Hulili Mengeluh Kepada Yang Mengakuasa Hulili Tidak Tau Apa Yang Hulili Harus Lakuin Hulili Hulili Sampai Sekarang pun Saya Tidak Menyangka Secepat Ini Kedua Orang tua Hulili Sudah Meninggalkan Dunia Meninggalkan Hulili Sendiri Aku Menangis Di gelap Malam Ku Ingat Ayah Jam 11 Halili ngamen di puncak Sampai jam 5 pagi Jam 11 malam Halili jalan sendirian Ngamen untuk beli sabun Untuk beli sampul Sama rokok Bahkan untuk uang jajan saat itu Halili menangis Halili kenapa Halili kok seperti ini Halili berdoa Pada saat itu Aku merenung Di setiap waktu aku ingat bunda Di setiap waktu aku merenung Ingat bunda Dan tercatat Merenungnya aku itu setiap hari Tercatat di tato ini Ini tato menjelaskan bahwa Angka 9 Ini tato 9 Cina 9 itu Bulan kelahiran aku Yang melahirkan adalah Ibu almarhum Kenapa ditaruh disini Karena Ini melambangkan Air mata Setiap hari aku menangis Melambangkan Ini air mata Aku menangis setiap waktu Aku tak menyangka Secepat ini kau tinggalkanku Aku bersumpah Sampai sekarang pun Aku tidak menyangka Secepat ini Kedua orang tuaku Meninggalkanku Meninggalkan Halili sendiri Jujur Halili tidak kuat Sampai sekarang pun Halili tidak yakin Pada saat ini Halili ditinggal Sama kedua orang tua Aku sadari Kini kau telah pergi Tinggalkanku Sekarang aku sadar Bahwa kedua orang tuaku Hanya dan Hanya ingin mengharapkan Halili itu Berdoa dan Mendoakan Ayah dan Bunda Itu tercatat di lirik lagu Yang berjudul Ayah dan Bunda Terima kasih Harapan Halili Semoga Halili itu Menjadi orang yang dibanggakan Kepada kedua orang tua Halili Kepada kakak Halili sendiri Sama Mbak Ipar Dan Semoga Halili itu Bisa mengharumkan Nama baik sekolah Dan mengharumkan Nama Probolingo Serta Bisa mengharumkan Nama baik Kru PMB Channel Terima kasih banyak Buat Rekan-rekan PMB Channel Sudah Sudah mensupport Halili Sudah Memberi Masukkan dan Memberi Motivasi Buat Halili Dan terima kasih banyak Buat Pak Haji Aan Yang sudah membimbing Halili Membimbing Halili dengan Jalan yang benar Jalan yang lurus Sehingga Halili jadi Lebih baik Dan Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.